Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Islam selalu mengajurkan menjaga kehormatan, kemuliaan dan kedamaian kepada umatnya serta selalu mengadakan hubungan antara yang satu dengan lainnya untuk mewujudkan kasih sayang di antara mereka untuk menjalin hubungan ini selain kewajiban terdapat 6 hak atas setiap pribadi muslim terhadap muslim lainnya 1. Mengucapkan dan menjawab salam mengucap salam memiliki hukum sunnah, ain jika dalam kondisi sedang sendirian tetapi dalam bahasan hadis riwayat muslim mengucap salam memiliki hukum fardu kifayah salam juga penyebab tumbuhnya rasa cinta dalam kaum muslimin seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW demi Allah tidak akan masuk surga hingga kalian beriman dan tidak beriman hingga kalian saling mencintai maukah ku beritahukan sesuatu yang jika kalian lakukan akan menumbuhkan rasa cinta di antara kalian sebarkan salam di antara kalian hadis riwayat muslim 2. Menjenguk dan dijenguk ketika sakit menurut jumhur ulama, menjenguk orang yang sakit adalah sunnah tetapi akan menjadi wajib apabila yang dijenguk merupakan kerabat dekat atau masih memiliki hubungan mahram disunahkan pula ketika membesuk orang yang sedang sakit untuk menanyakan keadaannya serta mendoakannya agar lekas sembuh kemudian menyemangatinya, membawakan buah tangan, dan menunjukkan kepedulian kita terhadapnya Rasulullah SAW bersabda apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim, yang sedang sakit maka, seakan-akan, dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk apabila sudah duduk maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras apabila menjenguknya di pagi hari maka 70 ribu malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba apabila menjenguknya di sore hari maka 70 ribu malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad 3. Memenuhi Undangan menurut mayoritas ulama, memenuhi undangan adalah sunnah muakat berdasarkan hadis riwayat muslim, undangan yang sebaiknya dihadiri seperti undangan wali matul ursi pernikahan, ataupun undangan lainnya tentunya ketika menghadiri undangan, maka bisa membuat orang yang mengundang kita menjadi senang Rasulullah SAW bersabda dan siapa yang tidak memenuhi undangannya, maka dia telah maksiat kepada Allah dan Rasulnya hadis riwayat buhori dan muslim 4. Memberi Doa Saat Bersin Saat seseorang sedang bersin dan mengucap syukur kepada Allah Alhamdulillah, maka wajib bagi kita yang ada di dekatnya mengucapkan Tashmid Yarhamu Ka Allah, tetapi ketika orang yang bersin tidak mengucap Alhamdulillah maka kita tidak diharuskan untuk mengucap Tashmid dari Abu Musa Rodiyallahu Anhu, ia berkata, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda apabila salah seorang di antara kalian bersin lalu memuji Allah, maka hendaklah kalian mendoakannya ucapkan Yarhamu Ka Allah, namun, jika ia tidak memuji Allah, maka janganlah kalian mendoakannya hadis riwayat muslim Tashmid diucapkan ketika orang yang bersin mengucap Alhamdulillah sebanyak tiga kali sedangkan untuk keempat kalinya, jika masih bersin, lantas ucapkan Yah dikumuloh wa yuslih balakum, semoga Allah memberimu hidayah dan memperbaiki keadaanmu 5. Mengantarkan Jenazahnya Apabila ada saudara muslim kita yang meninggal, maka kita berkewajiban untuk memenuhi hak mait tersebut merawat dan mengantar Jenazah hukumnya Fardu Kifayah sebagai muslim kita memiliki empat macam kewajiban, yaitu memandikan, mengafani, mensalati, dan menguburkannya mengantarkan Jenazah ke pemakaman memiliki keutamaan dan pahala yang besar merawat dan mengantar Jenazah hukumnya Fardu Kifayah, baik untuk Jenazah yang dikenal maupun tidak Rasulullah S.A.W. bersabda Siapa yang mengantarkan Jenazah hingga mensyolatkannya maka baginya pahala 1 kirot dan siapa yang mengantarkannya hingga dimakamkan maka baginya pahala 2 kirot Sahabat bertanya, apakah yang dimaksud kirot, beliau menjawab bagaikan dua gunung yang besar, hadis riwayat Bukhori dan Muslim 6. Memberi Nasihat Rasulullah S.A.W. bersabda Agama adalah nasihat, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada para pemimpin kaum muslimin serta rakyat pada umumnya, hadis riwayat Muslim Ketika Muslim lainnya meminta nasihat atas perkataan dan perilakunya maka kita wajib memberikannya tetapi jika tidak dimintai dan tidak ada mudarat atau dosa di dalamnya maka kita hanya disunahkan saja untuk memberikan nasihat sebagai bentuk memberikan petunjuk kebaikan kepada saudara Muslim lainnya Selain itu, sebagai seorang Muslim, kita dianjurkan untuk senantiasa menjaga lisan dan menjaga kehormatan saudaranya dengan tidak menyebarkan aib atau kekurangannya Dari Abu Hurayroh Rodiyallahu Anhu, Rasulullah S.A.W. bersabda Barang siapa melepaskan kesusahan seorang Muslim dari kesusahan dunia Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat Barang siapa memudahkan orang yang susah Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat Barang siapa menutupi aib seorang Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat Allah akan senantiasa menolong hambanya selama ia menolong saudaranya Hadis Riwayat Muslim Itulah beberapa hak seorang Muslim terhadap Muslim lainnya Semoga kita dapat menjalankannya dengan baik dan tentu saja dengan ikhlas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh